Halo semua ketemu lagi di channel saya dan masih seputar liburan saya ke Eropa kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman jalan-jalan ke Rotterdam saya ke Rotterdam menggunakan kereta dan saat ini saya sedang berada dalam kereta jadi Rotterdam itu adalah salah satu kota bersejarah di Belanda nah kalau dibandingkan dengan Amsterdam, Rotterdam ini adalah kota modernnya Belanda sedangkan Amsterdam adalah kota tuanya Belanda dimana di Amsterdam masih berdiri bangunan-bangunan tua tetapi di Rotterdam hampir semua adalah bangunan baru kenapa seperti itu? karena pada tahun 1941 pada saat Perang Dunia Kedua Rotterdam diterang dari udara oleh tentara Jerman dan Rotterdam ini merupakan salah satu kota yang mengalami kerusakan terberat di Belanda oleh karena itu pemerintah Belanda harus berpikir untuk membangun kembali kota ini sering dengan pembangunan kembali maka muncullah desain-desain baru dari para arsitek terkenal di dunia dan bahkan banyak mengatakan bahwa Rotterdam adalah surganya arsitek dunia untuk memanjakan desain-desain baru mereka nah salah satunya adalah Central Station ini banyak yang mengatakan bahwa Central Station ini adalah bangunan yang tidak masuk akal karena melawan hukum gravitasi tetapi ketika berdiri di Rotterdam ternyata cocok-cocok saja nah kalau kita lihat dari udara model Central Station seperti ini hari ini saya akan berjalan-jalan hanya di seputar Rotterdam karena waktu saya hanya 2-3 jam setelah itu balik lagi ke rumah untuk memasak nanti malam jadi saya hanya berjalan kaki untuk melihat-lihat beberapa tempat di dalam kota sebenarnya selain jalan kaki kita bisa menggunakan transportasi umum seperti ini yaitu trem nah yang lewat ini namanya trem tapi saya memilih untuk berjalan kaki di Rotterdam ada beberapa tempat-tempat khusus yang memang bebas dari kendaraan sehingga kita aman untuk berjalan kaki kota Rotterdam juga adalah tempat pelaksanaan ajang festival film bergensi di dunia yang dikenal sebagai EFFR International Film Festival Rotterdam yang dilaksanakan di daerah Sherbrooke Plain jadi di Sherbrooke Plain ini adalah square dan di sekitarnya ada gedung-gedung teater di mana di dalam gedung ini diputar film-film dari para pembuat film pendatang baru dan katanya disini adalah pertemuan para pembuat film, pencinta film, distributor film, pengamat atau kritikus film dan square ini juga adalah tempat untuk pentas seni atau konser-konser tapi tempat ini selalu rame walaupun tidak ada kegiatan karena tempatnya memang luas dan banyak tempat duduk seperti ini nah tepat di depannya ada pasar Limban tapi sebelum masuk ke dalam saya tertarik ingin mencoba kudapan khas Belanda yaitu sweet bowl ya namanya sweet bowl jadi ini semacam donat yang ditaburi gula dan ini akan menjadi makan siang saya karena selama di Eropa ini gak ada makan siang adanya sarapan sama makan malam ya nah setelah kenyang dengan satu biji sweet bowl saatnya kita lanjutkan perjalanan dan sekarang saya menyusuri Limban ini konon katanya adalah pedestrian shopping area pertama di Eropa yang dibangun sejak tahun 1953 disini berjajar toko-toko dengan barang-barang branded dan katanya harganya lebih murah dibanding di tempat lain kemudian saya melewati burst plane yaitu kawasan shopping area juga dan ada yang unik yaitu ada sebuah bangunan yang agak ke bawah dari permukaan tanah dan ini ternyata awalnya dibangun sebagai jalan setapak untuk pejalan kaki untuk mengurai kemacetan di Rotterdam tetapi untuk membuat lebih menarik maka dibentuklah seperti pusat belanja jadi cukup menarik orang membuat orang penasaran untuk melintas di jalan ini sambil jalan mereka bisa melihat-lihat atau sekaligus berbelanja tempat ini namanya The Cove Hall nah tadi saya masuk disana sekarang saya sudah di ujung lagi jalan masuk sama jalan keluar bentuknya sama kalau kita keluar dari Cove Hall kita akan melihat bangunan baru yang bentuknya mirip tapal kuda kemudian di bagian tengahnya kita lihat bentuknya seperti terongan besar nah ini disebut Market Hall Market Hall ini adalah bangunan multiguna di depannya Market Hall juga ada bangunan lainnya yang juga baru misalnya perpustakaan dan rumah kubur kita akan bahas dulu mengenai Market Hall jadi ini adalah bangunan yang terdiri atas apartemen dan pasar modern jendela bagian dalamnya menghadap ke pasar di tengahnya sedangkan bagian terluar dari bangunan ini terdiri atas 222 kamar apartemen yang jendelanya menghadap keluar untuk mendapatkan matahari di pasar modern ini kita bisa menemukan berbagai macam restoran, supermarket, pasar buah-buahan, dan sayur-sayuran dan disini juga kita bisa menemukan makanan dari berbagai negara dari seluruh dunia dan yang unik dari Market Hall adalah dindingnya dimana dindingnya semua ditutupi oleh mural yang isinya adalah gambar sayur-sayuran, buah-buahan, serangga, bunga-bunga dan melibatkan dua seniman terkenal untuk mengisi gambar di dinding ini di Rotterdam ini ada salah satu bangunan yang juga sangat menyita perhatian yaitu rumah kubus dimana rumah kubus ini adalah bangunan asimetris yang dibangun dengan konsep hutan kota dimana satu rumah ini mewakili sebuah pohon bagian bawahnya menggambarkan batang pohon dan atapnya mewakili daun dulu katanya pemerintah memesan ini kepada seorang arsitek untuk mendesain perumahan di atas jembatan jadi di perumahan ini juga sekaligus jembatan pejalan kaki menuju kota kemudian dibangunlah sebuah kompleks perumahan dan kemudian dikerjakan mulai tahun 1978 sampai 1984 dan arsitek dari rumah kubus namanya Pete Bloom ketika kita masuk ke dalam kita sebenarnya bisa mengeksplor kehidupan di dalam rumah ini namun karena waktu saya tidak cukup sehingga saya tidak masuk ke dalam bangunan saya harus kembali ke rumah karena hari ini saya akan memasak gado-gado untuk keluarga di Belanda jadi saya tidak mengeksplor secara keseluruhan kota Rotterdam tapi saya berharap di kunjungan berikutnya saya bisa lanjut ke beberapa spot yang terkenal lagi seperti Erasmus Bridge yang tidak sempat saya kunjungi hari ini kali ini saya harus pulang karena waktu sudah sore seperti saya bilang tadi saya akan balik ke rumah karena hari ini saya harus memasak dan saya sudah belanja tadi di market hall jadi sekarang balik ke stasiun dari stasiun kemudian saya balik ke rumah ikuti terus perjalanan-perjalanan saya lainnya sepanjang di Eropa karena masih banyak perjalanan akan saya share ke teman-teman nanti akan ada di video berikutnya terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati